perhatian perhatian pintu studio tonight show premiere telah dibuka untuk penonton yang tidak menonton TV dipersilahkan masuk kamu ngomong sama mantan kamu itu nah tuh 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 dia pasti nonton nih kamu ngomong apa buat mantan saya namanya malu saya pak kenapa malu takutnya dia nggak balik beneran bang kalau balik ayo aku siap menunggumu di ketintang wartop adam jaya mantep itu top ini yang pernah kamu seruput itu iya iya nanti aku lagi syuting eh so asik banget jumpa Indonesia premiere gas 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 lanjutin lagi ya hehehe belum keluar kali ngobrolnya kan asik banget kan oh bener-bener udah ya asal sama friend gua bestie 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 hehehe uh nelfon 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 nelfonnya juga ada seolahnya di kantongnya hehehe luar biasa 7емонi apa kabar hanya beresih luar biasa 7harmoni apakabar paket di bentak lagi hehehe paket music luar biasa personel selalu ganti никакin ni costing kelimes ini suruh tell me sama she kuin ganti sama ape RI agar lagi reguler erbiasanya di trompet-trompetnya loh karena mahal CHANNEL si lerini jual kentang itu istrinya enak banget Iya, kita ada beberapa kali itu membahas. Bukan keripik kentang itu. Kayak kentang kering? Kering kentang, kering kentang. Apa namanya? Lihat, kering kentang. Iya kan, itu kentang kering. Kena tanggung pokoknya. Aku mau nanya deh, kalau jualan kayak gitu di rumah sering dimasakin itu enggak? Malah enggak? Malah jarang ya? Malah jarang. Dari ini kan dia ini, apa sekarang gitaris kan? Dulunya apa, Ji? Oh, Angie tau dulunya dia. Dia tau kemarin terakhir. Iya pas koleksi kutu kupret itu lulu. Kutu beras. Kutu kasur. Kutu kasur itu ger banget. Apa sih Leri itu dulu? Aduh apa ya Kak Leri, ya Allah. Demi Allah, susah ya begini. Pak, Kak Leri itu ya Kak ya. Kak Leri itu dia dulu tuh punya hobi yang cukup unik. Apa tuh? Dia tuh hobinya ngumpulin krek kuping. Oke. Oh kore kuping biasa dong. Oh si Selmy yang baru. Iya, kore kuping bekas dulu Selmy. Oh kamu pernah ya? Selmy jadi kerjaannya dulu ngejilatin kore kuping bekas. Oh, berarti aku salah. Aku enggak tahu. Dia mau balik ke situ ternyata. Dia mau balik ke situ ternyata. Ternyata senyata udah masuk, Oke, bedanya. Christina banget. Anji. Baiknya banget. 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 Gimana caranya ya? Baiknya gitu. Dia yang ngulang bahas bapa. Oke, bos kamu yang mau kangen. Boleh tolong ambilin gambar saya disini. Ambilin gambar, ambilin gambar. Pokoknya lagi ngumpul-ngumpul keluarga dia foto aja sih. Iya, iya. Masa foto apa? Kirim di Whatsapp grupnya dia. Bapak-bapak gitu ya. Eh, foto mana yuk. Tangannya gini ya. Komando. Iya, iya. Giga-giga-giga ya dong. Gini, gini, gini. Emang cowok gini semuanya dong. Gak ada, gak ada. Sekarang udah gak ada gitu. Ada cowok tuh cuman gini doang. Gini, sama gini. Kalo cewek? Cewek emang banyak, sah. Ah kalo cewek udah pasti gini. Gitu, disering banget. Engga, Kak Desa gak gitu. Tuh kan, ini kan di kantong kan? Engga, ini kena ini. Engga, aku sering begitu kok. Engga ada. Tapi gue sering gitu. Gue pengen sering gini. Engga. Muka monyet, muka monyet. Ih, cakep banget. Gitu. Hei, buat kalian-klian-klian-klian yang pokoknya-keren yang nonton Tunae Show dari awal bisa nonton di Netflix. Pokoknya langsung aja. Gak cuma program Tunae Show, ada juga program eksklusif lainnya. Udah pokoknya ini gratis, langsung di-download aja. Kita lalu ulang-ulang-ulang ini terus. Netflix. Kamu sudah apal pastilah. Ya, langsung. Primetime all the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in the world, within the world, within the world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to Netverse. Langsung aja kita undang bintang tamu kita. Ini dia, seorang komika dikenal account tendangannya. Tendang si Madiun sama anaknya sama gua. Oh my God. Kak sama Madiun. Gua tadi udah bilang gitu. Tendang si Madiun. Eh, disebut. Gokil sih. Eh, gokil sih. Yang viral dengan materinya sebagai anak petani. Langsung aja dia. Nopek. Novia. Huuup. Nau, Nau, Nau. Anu, Nau. Nau, Nau. Nau. Nau, Nau. Nau, Nau itu 200. Betul. Nau, Nau. Nau 200 sih bener-bener. Nau 200. Kalau Sapa, 300. Tipe. Tipe gak? Tipe. Tipe. Cep go ya. enggak namanya kenapa jadi nope karena dulu kan nama aslinya Arif Novianto Bang Oh dari panggilan dirumah itu Novi pas main bola teman-teman tuh manggil pek oper pek oper nope 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 ya itu udah kamu pakai terus namanya eh sorry aku belum gue nonton gue berapa kali materinya gue belum lihat yang viral yang materi petani boleh nggak gimana sih memang kebanyakan dia mengangkat tentang dia kan anak petani ya betul bau dong satu satu aja rame-rame aduh-aduh agak dek-dekan ini langsung di depan sampah-sampahan aduh saya tuh dari dulu kalau minta apa-apa bapak saya selalu ngomong Bang nanti leh nunggu panen nunggu panen tuh tiga bulan pernah waktu itu sepatu saya jebol Pak sepatu jebol nunggu panen leh Pak HP rusak nunggu panen leh Pak rumah kebakar telpon pemadam lo okenya rusak nunggu panen leh ya hahahaha gue nggak apa-apa nunggu Pak tapi bisa lancar banget karena memang mengalami itu ya bener bener betul-betul anak petani ya pokoknya petani di Madiun di Madiun petani dari ibu bekerja nak ibu dulu tukang batik batik tulis gitu woooooh keren abang sekarang sesek menghirup itunya Oh iya, 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 iya. Alhamdulillah. Udah marah. Eh, tapi bener-bener kayaknya di buku-buku SD ya. Bapaknya petani ibunya membatik gitu. Iya, iya, iya. Untung namanya ini tuh biasanya Budi namanya tuh. Di buku-buku basah. Wati kalo cewek. Amir. Samsul. Warno. Yanto. Yanti. Nove ini mulai terjun di dunia. Ferry. Gak usah di Ferry. Ferry. Udah, 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 no. Terjun di dunia dari pas dia dilahirkan ya terjun gitu. Ke dunia stand up di tahun 2015 awalnya. Suraboyo. Masuk dari Suraboyo. Stand up Surabaya saya awalnya. Kita tuh sering banget mengundang stand up juga. Ngobrol-ngobrol pengalaman mereka. Awalnya mau jadi stand up tuh seperti apa gitu. Ada yang gak sengaja. Yang terakhir tuh pengalaman. Misalnya ceritanya gimana bisa akhirnya milih ke stand up. Oh dulu diajak temen saya. Temen saya dari dulu tuh nontonin stand up comedy. Saya gak nonton. Kamu gak pernah nonton. Gak pernah nonton. Terus waktu itu ada audisi stand up di Surabaya. Dia ngajak ayo ikut audisi. Karena merasa lucu di tongkrongan ikut aja saya audisi. Oh oke. Wempar beat di depan juri Pak Dindro, Cak Lontong, Masak Bar. Tidak ada yang ketawa. Ternyata tidak lucu. Padahal udah ngerasa lucu tuh. Ngerasa lucu. Saya waktu itu materinya cuma ngambil status Facebook zaman dulu. Apa? Menurut saya kocak dulu saya itu. Misalnya ini. Menurut saya kocak. Iya. Karena ngomongin tuh lucu. Akhirnya gabung komunitas stand up Surabaya. Setelah itu. Waktu itu nanya ke senior. Mas gabung stand up tuh gimana daftarnya? Dijawab itu. Kesamsat nanyar. Saya percaya aja kesamsat. Kesamsat? Kesamsat beneran. Ternyata gak ada. Ternyata. Wah ditipu sayang. Nurut ya. Waktu itu saya. Nanti dulu ini. Siap yang bego ya. Iya bang. Lu ngapain kesamsat. Lu percaya lagi. Ya kan disuruh orang. Disuruh senior waktu itu. Senior di Surabaya. Percaya dia ngomongin meyakinkan. Meyakinkan. Wah waktu itu kesana. Pak mau ini. Daftar stand up. Gak ada mas disini ngawur sampe anu. Kacu, kacu. Akhirnya. Latihan terus bang waktu itu. Di Surabaya. Gabung komunitas. Latihan terus. Saya kan kuliah di Madura. Itu nyebrang. Dari Madura ke Surabaya. Effort banget. Lumayan. Tapi yang ngomong-ngomong pek itu kalau ngomong lantang ya. Mungkin kayak ngobrol itu kayak kalangan sawah gitu ya. Ini agak nahan mbak. Kalau biasanya di rumah. Waaay. Adanya segitu. Ada, ada tuh. Kacu itu ada gitu ya. Kalau disini agak segen. Terus. 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 Terus itu latihan-latihan stand up disitu. Waaay. Perjuangannya itu nyebrang Suramadu. Keanu. Dan. Jalanan yang sering saya lewati itu banyak begal bang. Oh. Itu banyak berita orang ke begal. Iya. Saya laluli tiap malem demi kocak. Demi menghibur penonton. Naik motor. Naik motor. Tapi pernah gak ada kejadian? Waaay. Saya tidak pernah berharap ada begal bang. Demi kocak. Tapi pernah ada yang masih kayak nyium-nyiumin sesuatu yang gak enak gak? Ya sempat mau menyaksikan di begal. Tidak pernah. Belajar stand up tuh lama tuh lucunya saya. Waktu itu pertama kali saya lucu setelah beberapa bulan. Pas pulang itu kayak merasa gak lucu saya. Ini lucu tapi mati buat apa? Gak culo. Gak culo. Gak culo karena tapi. Pokoknya berjuang siap kali demi kocak. Demi kocak. Tapi orang tua mendukung ya? Orang tua gak tau kalau saya ikut stand up. Taunya tiba-tiba masuk TV. Lu 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 anak kok di TV. Lu lu lu. Apakah suran more? Ya. Terus gimana tuh pas orang tua tau liat di TV terus abis itu gimana? Nelpon atau? Artisnya artis. Jadi artis ini anakku nih. Anakku kondiang gitu. Kondiang. Kenal. Kondiang. Mantap. Woro-woro semua orang. Suci berapa tuh waktu itu? Suci di Indusiar. Suci 3. Woro-woro. Woro-woro. Ada orang gak nonton TV. Nonton Indusiar. Anakku disitu. Happy banget. Bangga ya. Bangga banget. Terus pernah waktu itu kan ada salah satu show. Saya kan harus nelpon. Pak kehabisan materi. Pak ini kehabisan materi buat perform di Indusiar. Ada titipan gak? Inilah yang titip ini. Minta traktor Pak Jokowi. Lululul. Bisa. Matri Sena mintakan traktor. Aduh. Aduh. Buat sawah buat. Buat petang. Lio menganggap Pak Jokowi nonton TV itu. Tentang-tentang Pak Jokowi. Tapi tuh pemintaan yang jujur pasti ya. Maksudnya memang bener-bener itu doang dia. Tapi paling-paling sempet juara gak sih Nopek? 15 besar ya? 15 besar keluar. Lain dari situ kok rehat? Iya. Enggak rehat. Tapi? Cuma di komunitas tetap stand up, stand up. Komunitas Surabaya tadi lagi. Stand up komedi tuh kalo gak muncul di permukaan, dianggap mati. Dianggap udah hilang. Kalo gak muncul di gini-gini. Sebelum ikutan itu pernah gak juara tingkat apa? Oh di daerah sering. Nah itu dia. Juara-juara gitu, alhamdulillah lumayan sering. Ada komunitas juga di Madiun? Di Madiun ada komunitas stand up. Cuma mohon maaf dulu waktu saya belajar stand up open mic disitu. Itu kayak orang ngamen jadinya. Orang di cafe kita stand up jadi kayak ngeganggu no. Perasaan saya. Kalo di Surabaya kan orang nonton open mic itu emang pengen nonton. Kok ini pengunjung cafe? Iya. Waktu itu saya pernah di Madiun stand up pas ngelempar jokes selesainnya. Ini mah serong ngewo. Dua ribu mah dikasih ya Allah. Ya Allah dipikir ngamen beneran. Waduh. Tapi karakternya ini kuat ya. Maksudnya karakter cara pembawaannya gak dipunyain juga sama stand up stand up lain gitu. Tapi yang ngajarin lucu siapa sih? Nah itu tadi dia belajar kan? Bukan waktu SD apakah memang sudah lucu. Maksudnya sering jadi stand up attention. Apa di rumah tuh emang itu sering bapak misalkan bapak gue melawak dulu. Bapak serius orangnya. Bapak malah serius. Bapak serius gak pernah ngomong. Gak pernah ngomong bang. Sepaneng itu di teras. Sepaneng itu marah. Sepaneng itu diem melamon gitu. Duh. Sepaneng bukan sepaneng. Bukan. Dia merenung tuh. Duh Jawa pun di toh? Jawa Madiun. Aku solo. Solo sepaneng itu marah. Di Madiun itu merenung. Wah beda dong. Ya emang beda solo sama Madiun. Gimana sih? Gimana sih kak? Dia dijerati tadi sama beda. Ngapain gue bantain juga ya. Iya sama beda. Terus terus terus. Ya gitu. Bapak serius. Serius. Cuma kalau marah cuma satu tarian nafas. Itu udah marah banget. Itu gak pernah berkomedi. Saya ngelantur dari SD, SMP, SMA itu sering ngaco di kelas. Kalau misalnya guru nanya. Le 5x5 berapa? Yang lain 25. Aku 600. Udah nyebulin. Udah isek. Udah isek. Ini biasa kalau gak lakuin ini. Kalau di masjid nih ya. Pas aminnya kenceng banget. Amin. Amin. Gitu. Iya kan? Betul. Tapi kan bapak kamu tuh petani. Kamu pernah gak disuruh bapak untuk ngebantuin? Iya. Ngelanjutin lah. Iya maksudnya jadi petani juga. Bantuin Le. Sering. Sering Mbak. Berarti bisa gitu-gitu juga ya. Cuma saya gak pernah bantuin bapak di sawah. Terus? Bapak kalau nyuruh Le bantuin ke sawah. Saya selalu bantah dengan Pak. Banyak orang itu pengen kayak sampean loh. Mandiri. Berdikari. Miskin. Gitu. Saya selalu pengen bapak berdikari gitu. Gak pernah Mbak. Saya anak petani tapi kalau ngangkat gabah itu gak kuat. Terus kena padi itu gatel gitu. Oh iya. Ah galak. Gaya-gaya Ani. Bukan gaya-gaya Ani serius. Gatel gitu. Biar gak disuruh bapak. Bener. Gitu. Dan temen-temen saya yang bantuin bapaknya. Bener. Yang berbakti Mbak. Temen-temen saya yang berbakti bantuin bapak di sawah. Sampai sekarang bertani. Jadi karirnya gak ada. Bisa ini gimana sih kasihan bapaknya tuh. Bek. Kalo gak ada petani makan apa. Kita makan apa kita semua. Maksudnya karir dalam dunia. Entertainment dunia ini lah. Hiburan. Karena kan dia passionnya kan disitu. Disitu. Kalo di petani. Keluarga ada yang nurusin lah setidaknya kan. Kamu gak punya adik. Apa temen-temen kamu nurusin tuh harta kekayaan. Temen-temen bayar. Maksudnya petani yang serius dengan menggunakan. Apa yang punya sawah gitu. Punya bang. Wah serius banget bapak siap bertani. Terus panen beneran panen setiap 3 bulan. Panen 3 bulan sekali. Itu padi aja atau ada. Padi, jagung. Padi, jagung diulang-ulang setahun. Kau berarti kelebihan banyak banget beras Bang Miruro. Banyak banget loh. Dulu kalo minta duit tuh bapak mesti. Kalo gak ada ngasih beras. Kuliah loh. Di Madura saya kuliah. Minta uang saku buat di kuliahan. Bertahan hidup di Madura. Sama bapak dibawain beras sesak loh. Sekarung itu. Buat apa kasih duit di Madura bisa beli beras sendiri sayang. Mikul bang. Dari Madin ke Madura. Ya Allah. Tapi berarti gak pernah-pernah ya gak pernah. Kekurangan beras gak pernah ya. Wah. Tapi pernah dong namanya panen tapi gagal panen pernah dong. Bapak. Itu sering itu. Nah itu dia tuh. Cucu cu. Yang panen aja ngirit apalagi gagal panen weh. Bosok. Biasanya gara-gara apa ya? Bosok. Gara-gara ini cuaca. Hama. Hama perang gitu. Hama perang gitu. Tikus. Ular. Terus sama janda terbaru. Gagal panen. Gagal panen. Gagal panen. Mas sampe sedih banget gitu gak kalau gagal panen? Emang saya sampe kayak gimana biasa reaksinya? Enggak. Biasa Bapak. Karena bisa utang di Lumbung. Lumbung Adi di desa gitu. Utang dulu. Kayak operasi gitu ya. Ya emang udah di daerah sana emang udah petani. Berarti gak bajak juga pake kebo gitu? Bajaknya pake traktor. Gak punya traktor. Oke tadi minta sama Pak Jokowi juga. Betul. Udah pake traktor. Nah kalau traktornya gak ada biasa pake apa? Traktor gak ada. Ya. Tadi katanya minta traktor sama Pak Jokowi. Sebelumnya emang. Sebelumnya? Sebelumnya gak ada. Terus sama Lek ada yang orang mampu lah. Bapak ngeredit ke Lek. Ngeredit traktor. Wah enak kalau pake traktor. Dulu kan kebo tau. Dicambuk itu loh. Cetas. Wah aku gak bayangin bang itu kebunya ngamuk dibanting petani. Oh biar ya Bapak. Ya teman aku ya Allah. Ini tadi bapak gue tuh petani serius. Petani serius. Emang kalau petani gak serius gimana? Eh 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 eh. Panen nih lucu gitu. Gak akan panen ya ampun. Gak akan panen ya ampun. Gak akan panen. Aduh. Gak akan panen. Aduh. Pacel ini keras. Kalau bisa dimakan pecel ya! Gak akan panen. Gak akan panen. Gak akan panen ya. Menyanyi juga. Gak akan panen. Bikin lagu dari? Ketintang judulnya Apa itu artinya ketintang? Itu nama daerah di Surabaya kak Kenapa itu daerah? Itu daerah dimana saya ngekos terpuruk disitu Terus ditinggal sama mantan saya Karena nganggur gak ada kerjaan Dia lebih memilih temen kerjanya Temen kantor Lalu ngekos disana ngapain kuliah? Saya ngekos disana Bertani mau ngomong bertani Anu apa ya Karena stand upnya Surabaya Ngekosnya di Loh pacar disitu juga ngekos bareng? Nggak pacar rumahnya Surabaya Tapi pernah kekosan kamu? Pernah tapi gak ngapa-ngapain bang Kita gak nganya ngapa-ngapain Cuma pernah kan? Pernah Kosannya cowok semua Tapi kok bisa masuk? Masuk cuma di teras Nggak nginep Nggak pernah Nggak pernah Jujur Jujur bang Ini ketawa karena kocak Sampai anu Ini bukan karena berbohong Gak apa-apa Tunggu kamu disclaimer Gak apa-apa juga ketawa Gak dituduh kayak pernah Atau kamu bohong Kocak Kocak Coba-coba aku pengen denger dong Lagu ketintangnya itu gimana Tintang Oh ini lagu sakit hati ini Patah hati ini Lagu ini bahasa jawa ya mbak? Refer-refer Nanti kita translate ya Gak apa-apa Ayo Neng ketintang Atiku mbak cancang Apa salahku Apa salahi rasaku Ayo 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 Orang mati lampu Kok petengi uripku Waduh 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 Nyawang keweseng kepeksa Trisno karu aku Malu 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 Sedih sayang Gak mati lampu Tapi kok gelap banget hidupku Deep banget Deep banget Jatuh cinta Memang ini aja Mungkin lagi siang kali Ya Yang terakhir apa kata-kata tadi Trisno apa itu mau Apa tadi bisa bentar Lupa aku Lupa aku Nyawang keweseng ke paksa Nah memang cuma kamu yang Memang kamu yang kepaksa cinta sama aku Sedih Ciptaan sendiri tuh Ciptaan sendiri Cewek itu udah pernah denger belum ragu kamu Sudah pernah denger Waktu denger dia sedih Terus balik gak? Enggak Dia tau kamu udah mulai terkenal Akhirnya gak pengangguran Itu dia nyari kamu lagi Maksudnya udah sukses lah Udah lebih baik lah kehidupannya Sempat gak ada yang di dalam kehidupan kamu Yang dulu meninggalkan kamu Tiba-tiba muncul Muncul mbak Balik dia Mendoakan Alhamdulillah 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 gitu aku Aku yuk Alhamdulillah disupport gitu Senang Kapan terakhir ketemu cewek itu? Udah lama bang Udah lama ketemu Waktu Sebelum merantau ke Jakarta Dia udah menikah belum sekarang? Wah jangan dulu no Masih cinta Masih cinta Masih gak Terakhir ketemu Terakhir ketemu Tahun 2020 Sebelum tahun ini apa? 2021 Tahun ini tahun macan Kamu tau gak sekarang dia dimana? Di Surabaya Yakin? Ya pak Ngapain kita bahas lagu itu? Ya Demikianlah cerita dari Nove Mudah-mudahan Seru banget Seru banget Aku gak tau siapa Yes Berhasil Dari kemarin-kemarin gagal terus Apa perubahan yang paling rasakan? Eh cer 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 Kalau tiba-tiba cewek kamu datang Mantan kamu kesini Kira-kira kamu akan gimana? Wah mau wantep Come back Come back lady Come back lady Come back lady Kamu masih ngarep sama dia? Masih ngarep aku Masih sayang Kenapa kau cinta banget sama dia kenapa? Cinta banget sih Anu sudah 3 tahun dulu bersama bang 3 tahun dulu Tapi kamu ditinggalin loh Disakitin loh hatinya Ya karena dia udah ngomong Ayo kerja keras Saya dulu males-malesan gitu Oh dia ini apa Men support ya Ya awal tapi karena kamunya juga begitu Terus akhirnya dia kabur Kabur Kalau dia balik lagi kayak aku nanti Bakal bisikin Miskin ya pacarmu Sebut nama Di kamera tuh Mana kamera 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 Close up close up Coba Kamu ngomong Kamu ngomong sama mantan kamu itu Nah tuh tuh Dia pasti nonton Nonton Kamu ngomong apa Buat Mantan saya Nama kamu sebut gak? Namanya Anu malu saya pak Kenapa malu? Takutnya dia gak balik beneran bang Saya udah terlalu ngarep banget ya Ayo ngomong Kalau balik ayo aku siap menunggumu Di ketintang warkop adam jaya Mantep itu top ini Yang pernah kamu seruput itu Yang pernah kamu seruput itu Mantep itu Mernah kamu seruput Biasa aja minum kopi Dia tadi nyitain kata-kata yang kayak orang tuh Mas denger Ada aja gitu Ada jargonnya katanya nonton Ada all All in untuk semesta Itu apa tuh maksudnya? Maksudnya Itu Kalau kita Bapak bergerak itu sungguh-sungguh Karena saya tuh Gak tau kehidupan kedepan tuh gimana Mau jadi apa Karena gak tau yowes All in untuk semesta Apapun Hajar sikat Rintangan apapun Cita-cita pun dulu apa sih? Dulu bang Dulu cita-cita Banyak pengen jadi pilot Guntak ganti kok Polisi gitu Tergantung tren Dulu Pokoknya ikut-ikutan ya Dokter Cuma karena udah gede tau Wih biaya masuknya mahal Gak jadi diurungkan Akhirnya sampe sekarang gak punya cita-cita Ngalir Ngalir aja All in untuk semesta Main film udah Ya sekarang ya Udah terkenal juga Udah punya duit lah Nanti lagu-lagunya dia bikin lagu baru Hits kak Nah itu Bulls Kamu kedepan apa nextnya Kira-kira kamu pikiran Ini yang pengen buat gue capai Oh ini Thor stand up Amin 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 Siapa? Idola kamu siapa? Di Indonesia Wih banyak bang saya idolain Yang paling Yang paling saya idolakan Bang Awe Kenapa? Karena Wih Caur Lucu menurut saya itu Kocak Kocak banget bang Awe Yang rotbirnya Rotbir Itu Awe bukan Awe Iya. Awil director. Oh, director kita namanya juga Awil. Kenapa dia lucu menurut kamu? Iya, dan... Pasuk ya ke... Materi-materinya tuh relate ke saya gitu. Dan dulu waktu di kompetisi tuh mentor saya, alhamdulillah Bang Awil. Itu seneng banget. Jadi kamu ada personal lah sama hubungan. Ya. Sama idolanya udah. Betul. Seneng juga. Gitu Bang. Seneng ya? Lucu banget lo, lucu banget lo. Cara lo ngomong, cara lo menekankan sebuah kata aja ngomong. Kocak. Kocak aja itu. Lucu gitu. Wah, lucu nih orang nih. Bapak saya serius. Orang dari petani. Tapi maaf, gue baru tau gitu kalo sekarang. Gue nontonin. Berapa kali gue nontonin anak petani. Lo keluar di social media gue, kenapa? Kan dibanding TikTok. Kok nggak? Lo banyak kan TikTok lo, FYP-nya apa? Itu yang keluar. Dia nggak buka TikTok. Oh iya iya iya. Tapi menyenangkan banget ini Nopek. Terima kasih ya, Nopek. Oh the best ya, Nopek. Terima kasih ya, Nopek. Terima kasih ya. Terus sampai humble. Menyenangkan. Tunggu ya mantannya ya kalo mau balikan lagi sama Nopek ya. Nanti kalo dibalikan. Asik. Komen. Bismillah. Mantap kopinya tuh. Seruput. 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 Lalu dijadikan alas kaki pada sang Raja.